Sekarang kita mau mengerjain seorang karyawan bengkel. Ada mobil, mobil jemputan sekolah yang dibenerin di sini. Udah menghambur-hamburkan duit banyak, mobilnya sih gak apa-apa. Tapi kita bermasalahkan karena ternyata radiornya... Ah, radiornya, radiatornya meledak. Saya mengaku sebagai supirnya. Dan nanti akan ada bintang tamu yang menemani saya. Uh, 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 besar honornya. Lohan saja. Saya ngepon langsung panik. Halo, selamat sore, mbak. Mbak, aku tadi Pak Samuel yang ngepon. Aku bisa ngobrol langsung dengan kepala bengkelnya, mbak. Aku panik, kan? Iya. Yang paling kepalanya pokoknya. Halo, selamat sore. Dengan siapa ini saya bicara? Hari apa, mbak? Kemarin, tanggal 26 kemarin kan saya habis membetulkan *** gitu ya. Iya. Itu diganti radiatornya. Radiator? Saya oleg, 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 setirnya kanan kiri-kanan kiri saya nabrak. Ada orang nyebrang, dua orang misad ya, Pak. Oh, posisinya sekarang di mana, Pak? Saya di rumah sakit nih, Pak. Ini saya mesti tanggung jawab sama orang-orang yang saya nabrak tadi nih. Radiator yang diganti ya, Pak? Radiator, iya. Radiator, iya. Meledak kok modiar itu. Amblas itu radiatornya meledak. GEDAR gitu, Pak. Berasep. Tempat keluar percikan-percikan api. Itu yang diganti radiator apa sih, Pak? Radiator itu radiator tempat air, Pak, yang diganti. Iya, pokoknya saya sekarang mau minta pertanggung jawaban nih. Orang yang saya tabrak nih, dua orang bisa ya... Lagi di rumah sakit sekarang, Pak. Nih, gini aja deh. Ini ibu yayasan saya mau ngomong sekarang, ya. Oke, oke. Dengan ibu Yulia nih, dia yang lebih tanggung jawab. Ini saya serahkan ya, sebentar ya. Ya, ya, baik, baik. Halo, selamat siang ini, Pak. Siang, ibu. Arianto, ibu. Arianto, ya? Pak, ini gimana, Pak? Saya harus tanggung jawab dengan beberapa orang, sekitar 100 orang, apa yang saya harus lakukan, Pak? Maksudnya gini, ibu. Kalau yang berhubungan dengan saya kan otomatis mobilnya yang marah. Iya, mobilnya. Karena mobil, ya, di sini sekitar ada 30 murid saya. 30 murid, ya, Pak, ya. Itu orang tuanya semuanya, Pak. Telepon saya dan mereka komplain. Mereka semua telepon polisi dan kedutaan. Itu seolah-olah saya membuat bencana, Pak. Baik, ibu. Begini, ibu. Kalau yang berhubungan dengan saya, otomatis saya juga harus lihat cebab dan cebabnya dari mobil itu sendiri. Iya. Sementara kan mobil ini, saya kan yang jelas, ini ganti hanya ganti radiator. Of course, bapak. Secara logika, suatu kejadian itu terjadi kalau bukan karena mobil itu, Pak. Jadi kalau bukan karena radiator itu, anak-anak dari yayasan saya itu tidak akan terjadi kecelakaan. Dan bapak malu-maluin Yayasan saya, Pak. Oke, ibu, ibu. Saya juga ngomel masih dulu ke lapangan, ya. Ibu, ibu Julia ya, ibu ya? Iya, saya ibu Julia. Entah, ibu. Jangan, 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 jangan. Saya nggak tahu, masalah begini. Masalah begini. Saya seluruh kedutaan dari Amerika yang itu yang anaknya, Pak. Pak Jensen itu. Dia udah telepon saya. Pak Jensen juga, Pak Jensen telepon. Itu gimana saya menjelaskannya? Ini jauh tunggu-tunggu terus. Penjelasan seperti apa? Kalau penjelasannya dong, ini bukan yang mereka taruh bom atau seperti apa? Iya, iya, iya. Kasih penjelasan itu kenapa bisa. Bocor seperti itu dan bisa terjadi kecelakaan. Mungkin nggak pakai sayap kali bu, bocor bu. Nanti bu, ya, Seth. Saya ngomong dulu bu, apa dia, bu? Gini loh, Pak. Aduh, ini jabatan saya loh. Saya sedih, Pak. Iya, Pak. Hah? Saya yang minta pertanggung jawaban semuanya. Iya, Bu. Kamu mau? Ya, Yasan, kita selesai. Ibu ngomong langsung aja ke orangnya. Ibu ngomong langsung. Pak, bagaimana nih, Pak? Sekarang sekitar ada empat polisi datang ke sini. Bapak harus bertanggung jawab. Saya tidak mau nama Yasan saya masuk. Infotemen gara-gara masa ini, Pak. Saya potong, Ibu. Kalau masalah MP, Oke, bolehlah. Kita canat, nanti saya bicara. Tapi saya bicara harus berdasarkan apa yang saya kerjakan dulu. Pak, gini, Pak. Tenang dulu, Pak. Ini Ibu saya juga. Gini aja. Saya nggak mau tau, Bu. Pocoknya, tangguh jawab semuanya, oke? Tahan, Bu. Di mobilnya saya anterin sekarang, Pak. Ya, saya coba deret. Yang di daerah Bekasi, Pak. Yang masih di daerah Bekasi. Biar, nggak ada polisi semua di sini. Bregelnya di Bekasi, ya, Pak. Saya di Pancoran juga, Pak. Loh, saya kemarin benerin mobilnya yang di Bekasi, Pak. Ya, berarti saya dong, Pak. Oh, beda, Pak. Ya, salah, Pak. Aduh, jangan bikin orang panas dulu, Pak. Nggak enak ini. Iya, Pak. Maaf, Pak, ya. Iya, saya nggak... Maaf, Pak, ya. Maaf, Pak. Maaf, Pak, ya. Karena Bapak, maju programnya terhenti. Salah! Ini, Pak. Ini, Pak. Jangan kebapak saya jadi jengut-jengut, Pak. Ini, Pak. Suara, Pak. Ya Allah, ada orang-orang. Masalahnya, saya datanya ada. Ya Allah, ambil pipis lho. Ambil pipis lho. Sepet-sepot jantung juga saya yang mikir. Jadi, hanya yang saya bener-bener lagi pikirkan, kenapa mobil, seperti contohnya, ganti radiator, kita bisa nabrak orang, menghubung-hubungkannya sampai nggak ketemu.